Pengukuran parameter pertumbuhan bayi seperti berat, panjang, lingkar kepala bayi, dan suhu secara berkala sangat penting dilakukan sebagai deteksi awal jika anak memiliki kelainan pertumbuhan. Pada saat ini, pengukuran dasar antropometri bayi pada mitra yaitu puskesmas beluluk di daerah Lamungan masih dilakukan petugas kesehatan dengan metode konvensional. Dengan mengukur satu persatu tiap parameter, pencatatan hasil pengukuran juga masih dilakukan secara manual dan belum tersedianya database pengukuran. Hal ini masih kurang efektif dilakukan karena membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan pengukuran. Dari permasalahan tersebut, maka saya, Eldayofi Pramadhani, mahasiswa teknik instrumentasi Institut Teknologi 10 November, dalam mengerjakan proyek akhir dua dengan dosen yang membimbing saya, yaitu Bapak Insinyur Ahmad Kauzan Adzima dan Ibu Safira Firdaus Mujiyanti, menawarkan rancang bangun Smart Multiple Function Box sebagai alat ukur antropometri dasar bayi untuk memantau tumbuh kembang bayi menggunakan aplikasi Android sebagai user interface. Alat ini dilengkapi dengan sensor lot cell yang dapat mengukur berat bayi, sensor ultrasonic untuk mengukur panjang dan lingkar kepala bayi, serta sensor MLX90614 sebagai pengukur suhu bayi. Alat ini dapat melakukan pengukuran terhadap empat variabel secara bersamaan, selain itu hasil pengukuran dapat dilihat langsung pada LCD alat dan terintegrasi oleh Internet of Things sehingga dapat diakses melalui aplikasi Android. Adapun cara penggunaan alat ini adalah sebagai berikut, sistem dinyalakan dengan menghubungkan kabel power pada stop kontak, koneksikan baby box pada jaringan wifi yang tersedia, setelah berhasil terkoneksi, kemudian masukkan ID bayi pada LCD BFT agar terhubung pada database dan klik tombol Enter untuk memulai pengukuran. Bayi diletakkan pada box pengukuran. Untuk melakukan pengukuran panjang dan lingkar kepala bayi, slider diatur sesuai dengan panjang atau tinggi bayi dengan cara menggeser slider tersebut. Begitu juga untuk pengukuran lingkar kepala bayi dengan menggeser slider pada samping kiri dan kanan kepala bayi. Sensor MLX 9614 diletakkan pada bagian tubuh bayi yang akan diukur suhu tubuhnya dengan jarak kurang lebih 3 cm dari obyek. Hasil pengukuran akan ditampilkan pada LCD TFT. Apabila pengukuran sudah dilakukan, maka pengguna dapat menekan tombol Save pada LCD TFT untuk menyimpan data ke database, sehingga hasil pengukuran dapat tersimpan dan histori pengukuran dapat dimonitor melalui aplikasi Android. Adapun cara melihat hasil pengukuran yang telah dilakukan pada aplikasi Android adalah sebagai berikut. Pengguna dapat membuka aplikasi Babybox pada smartphone, kemudian klik menulis baby, klik cek pada nama bayi yang ingin dilihat hasil pengukurannya, maka pengguna dapat memantau hasil pengukuran bayi yang pernah dilakukan. Dari data pengukuran tersebut, pengguna dapat melakukan evaluasi terhadap pertumbuhan anak. Sampai jumpa di video selanjutnya.